Oke guys, di video kali ini aku akan menceritakan kembalinya Tang San ke Sekte Hautian ya guys Nah, disini aku ambil scan dimana saat Tang San sudah memasuki Sekte Hautian ya guys Tang San pun terkejut melihat kota Hautian kini sudah tidak berpenghuni lagi Kemudian tidak lama dari itu datang 3 orang yang menghampiri Tang San guys Dan mengatakan bahwa orang luar tidak dapat memasuki Sekte Hautian Tang San pun menjawab, aku bukanlah orang luar, aku hanya ingin kembali ke rumahku Kemudian ketiga orang itu pun langsung mengepung Tang San guys dan ingin menyerang Tang San Dan mengatakan, kami tidak mempunyai tuan muda seperti itu Atau seperti kamu, masa pangeran kita dibilang gitu guys Tang San pun mengeluarkan palu kebanggaannya yaitu palu Hautian dan mereka pun terkejut melihat itu Tang San pun mengatakan bahwa bibinya lah yang menyuruhnya kembali ke Sekte Dan mereka pun percaya, mereka pun kembali bersama Setelah itu mereka pun harus melewati jembatan rantai besi gantung yang sangat berbahaya Tang San pun kemudian teringat bahwa dulu Sekte Tangnya memiliki jembatan yang sama yaitu hanya jembatan rantai besi gantung guys Mereka pun bergegas untuk melewati rantai tersebut Bagi Tang San ini tidaklah terlalu sulit untuk melewatinya Tetapi berbeda dengan orang lain Meskipun orang itu sering melewati jembatan ini masih punya resiko untuk terjatuh ke dalamnya Kemudian tak lama itu muncullah binatang jiwa burung yang sangat besar Yang mengganggu Tang San dan yang lainnya untuk menyeberangi jembatan tersebut Burung ini kalau dilihat-lihat seperti burung gereja guys Kemudian Tang San berhasil membuat burung itu terkena serangan mata biru umunya Tetapi burung itu hilang kendali dan menabrak rantai yang membuat dua orang jatuh ke bawah jurang Tang San pun berhasil menyelamatkan salah satu dari mereka guys Menggunakan rumput biru perak miliknya Tetapi sayangnya yang satu di antara mereka tidak dapat dicapai oleh rumput biru perak miliknya Karena rumput biru perak milik Tang San membeku di tengah jalan Tang San pun langsung terjun ke jurang itu dan benar saja Tang San pun berhasil menyelamatkan seseorang yang jatuh Dan dia bisa terbang guys seperti Ultraman Kenapa Tang San bisa terbang karena menggunakan tulang roh yang diberikan oleh ibunya guys Kemudian Tang San pun masuk ke sekte hautian guys Tang San pun diperintahkan untuk menemui ketua sekte yaitu pamannya sendiri Dan tiba-tiba bibinya Tang San juga sudah tiba di sekte hautian guys Entah bagaimana bibinya sampai kan Lalu pamannya Tang San mencoba untuk menguji Tang San dengan mengubah kekuatan jiwa menjadi tekanan yang sangat kuat guys Bahkan Tang San yang memakai ranah dewa pembunuhnya pun sangat kesulitan menghadapi tekanan tersebut Pamannya Tang San disini sangat OP-OP sekali ya kan Tetapi untung saja bidang kaisar rumput biru perak milik Tang San berhasil membantunya untuk melewati tekanan dahsyat tersebut Setelah Tang San berhasil melewati ujian tersebut Tang San pun langsung tunduk dan meminta maaf kepada pamannya guys Atas kesalahan ayahnya di zaman dahulu Dan Tang San pun ingin menanggung semuanya Seketika itu pamannya Tang San pun langsung marah guys dan mengamuk keras Pamannya Tang San mengatakan apakah kau mampu menanggung semuanya Tang San pun menjawab Apakah aku mampu atau tidak untuk menanggungnya Tapi aku akan menyerahkan hidup ini untuk melayani sekte hautian guys Pamannya Tang San atau Tang Xiao sedikit kesal dengan bapak kematian kita yaitu Tang Hao guys Karena membiarkan anaknya menanggung beban semua kesalahannya di masa lalu Tang San pun mengatakan bahwa ayahnya tidak lari guys Namun ayahnya mengatakan bahwa ia merasa malu untuk datang ke sekte hautian Kemudian Tang San menceritakan bahwa ayahnya baik-baik saja Dan ayahnya bahagia hidup bersama ibunya yang berubah menjadi rumput biru perak guys Ternyata disini bapak kematian kita sangat setia dengan istrinya guys Nampak dari bapak kematian kita tidak menikah lagi dengan wanita lainnya kan Paman dan bibinya pun merasa senang bahwa memang itulah yang terbaik untuk bapak kematian kita Dan Tang San pun membawa tulang jiwa ayahnya lalu pamannya kaget melihat tulang jiwa tersebut Karena jika melepaskan tulang jiwa tersebut harus menghancurkan bagian tubuh yang memakai tulang jiwa tersebut Kemudian pamannya mengatakan jika ibunya dulu memilih pamannya atau Tang San Dia pun akan melakukan hal yang sama seperti bapak kematian kita yaitu Tang Haudolou Lalu Tang San atau pamannya Tang San memberi nasihat kepada Tang San guys Dia mengatakan lakukanlah yang terbaik untuk sekte Kemudian keesokan harinya guys Tang San pun ingin diperkenalkan ke para tetua sekte Haudian guys Dan Tang San pun masuk ke dalam aula sekte Haudian dan benar saja Di dalam aula tersebut sedang membicarakan Tang San bahwa Tang San lemah Dan tidak punya malu atas apa yang dilakukan ayahnya di masa lalu guys Sebelumnya Tang San sudah diberitahu oleh paman dan bibinya bahwa sekte Haudian terbagi menjadi dua guys Sekte Haudian yang dipimpin oleh pamannya menyatakan bahwa ayahnya tidak bersalah Sedangkan sekte yang dipimpin oleh tetua lain menyatakan bahwa ayah atau Tang Haud bersalah guys Karena Tang Haud disini bersatu bersama dengan roh binatang buas guys Dan akibatnya dari perkenalan ini Tang San pun bisa saja diusir dan bela diri Tang San akan dihapus selamanya guys Peraturan di sekte Haudian sangat ketat guys Kemudian pamannya memberitahu bahwa hak berbicara disini adalah kekuatan Kemudian Tang San pun di aula sekte Haudian mengeluarkan roh dewa pembunuhnya guys Yang menyebabkan semua orang kedinginan lantas kebingungan apa yang terjadi Tidak lama setelah itu dan tidak terduga juga para tetua sekte Haudian pun muncul Dan salah satu dari tetua tersebut membuat aula itu kembali seperti semula guys Dan itu ternyata adalah tetua ketujuh Bahkan tetua ketujuh mencoba membuat Tang San tertunduk dengan memberikan tekanan yang sama seperti pamannya kemarin guys Untung saja bibinya Tang San membantu dirinya guys Dan tetua ketujuh pun menceritakan semua kesalahan ayahnya atau bapak kematian kita kepada Tang San guys Sehingga membuat sekte Haudian hancur dan membuat kakek Tang San pun meninggal dunia guys Tetua ketujuh pun juga menghina ibunya Tang San guys Yang membuat Tang San marah dan menantang tetua ketujuh untuk berduel bertarung guys Tetua ketujuh pun menjawab kau seperti bocah tengi Tang San mengatakan apakah kau takut Tang San disini cukup ngeri ya kan Menantang tetua ketujuh Seketika itu pun tetua ketujuh menjadi marah guys Dan untungnya dihentikan oleh tetua kedua yang mengatakan jangan sombong kepada Tang San guys Lalu tetua kedua memerintahkan Tang Hu salah satu anggota dari sekte Haudian Untuk melawan Tang San guys atau berduel dengan Tang San Tang San pun mengatakan jika aku menang apakah aku bisa memenuhi syarat untuk menantang tetua ketujuh Kemudian tetua kedua pun menjawab ya kau bisa untuk menantang tetua ketujuh Oke guys cukup sampai disini dulu videonya Besok aku akan buat sambungan dari cerita ini ya kan Sebelumnya aku akan buat sambungan cerita Tang San versus Zawuji ya guys Jadi pantau aja channel ini terus oke Oke bagi kalian yang suka sama video aku tonton aja terus ya kan Jangan lupa komen Kalau subscribe seterah kalian mau seterah cap atau tidak ya itu urusan kalian ya kan Oke guys cukup sampai disini dulu videonya Bye 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 Bye